Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-44 tahun, Yayasan Kemala Bayangkari bekerjasama dengan Yayasan Buda Seci Indonesia menggelar bakti sosial dan kesehatan di Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tanggerang, Banten pada 5 Maret 2024. Kegiatan ini melibatkan sekitar 205 orang personil yang terdiri dari 115 orang tenaga kesehatan, 60 orang relawan Yayasan Buda Seci, dan 30 orang relawan dari Polwan dan Bayangkari. Sejumlah pelayanan kesehatan diberikan, seperti pelayanan kesehatan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis objin, spesialis penyakit dalam, spesialis paru-paru, spesialis kulit, spesialis anak, dan pelayanan kesehatan spesialis gizi. Selain pelayanan kesehatan, para pasien pengobatan gratis menerima bantuan sosial berupa 2.500 paket sembako, 100 paket alat tulis untuk anak sekolah sekitar Tanjung Pasir, 56 paket makanan tambahan untuk anak stunting, 14 kursi roda, dan 7 alat bantu penopang badan untuk warga sekitar Tanjung Pasir yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Yayasan Kemala Bayangkari kepada masyarakat kurang mampu, anak stunting, dan anak pelajar khususnya di wilayah Tanjung Pasir. Kita terima kasih sekali dengan Buddha Suci dan dibantu juga dengan rumah sakit di Tangerang dan rumah sakit di Kramatjati, rumah sakit Polri. Benar-benar ini kegiatan yang bersinergi antara Buddha Suci, rumah sakit di Tangerang, maupun rumah sakit Polri. Benar-benar sangat bermanfaat karena tadi saya tanya pasiennya hampir seribu, seribu lebih. Jadi kalau tidak dibantu rasanya Polri juga tidak bisa. Jadi ini luar biasa dapat bantuan. Peran Yayasan Buddha Suci tentu berkolaborasi. Di sini utama adalah Polri. Kita sangat membantu karena memang banyak sekali wilayah ini termasuk selam. Selam itu daerah yang terkebelakang. Untuk daerah wilayah Tangerang tentunya. Ini yang kita harus bantu dan harus banyak berkolaborasi dengan banyak instansi pemerintahan untuk mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik lagi. Sebanyak lebih dari 1.200 penerima bantuan sosial memanfaatkan kegiatan bakti sosial dan kesehatan ini. Alhamdulillah kata posisinya baik, bagus dan anaknya sehat. Ya seneng, alhamdulillah. Masih ada yang peduli gitu sama rakyat yang sehatan yang pasir. Alhamdulillah sih bisa berobat, bisa dapat sepako juga. Ya terbantu sekali. Ya terbantu sekali. Terbantu sekali. Emang buat rakyat kayak kita-kita gini lah. Ya pokoknya alhamdulillah mungkin ke depannya ada lagi kayak gini gitu. Balensia Findi, Syari Kurniawan, Daai TV